Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rejekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Oke, untuk video kali ini Kevin khususkan untuk kalian yang masih penasaran dengan kisah cinta orang ketiga Apa sih yang akan terjadi ataupun hal-hal yang akan terungkap di dalam hubungan cinta sebagai orang ketiga disini Siapapun kalian, perannya orang ketiga atau mungkin juga yang diduakan Kita akan cek bersama-sama untuk energinya dia Kisah cinta orang ketiga yang akan segera terungkap Ada hal apa yang mungkin nantinya akan bisa menjadikan sebuah rambu-rambu untuk diri sahabat kebahagiaan Oke, spesial di hari ini Kevin juga akan promosi sedikit ya sahabat kebahagiaan Kevin ciptain gelang yang namanya sahabat kebahagiaan ya Gelang sahabat kebahagiaan Gelang ini memang sengaja Kevin produksi untuk diri sahabat kebahagiaan sebagai bentuk apresiasi Bahwasannya kalian semua itu menginginkan sebuah kebahagiaan Menginginkan sesuatu hal yang lebih terutama potensi di dalam diri Gelang ini sudah Kevin jual belikan ya sahabat kebahagiaan Ada di Shopee Nanti Kevin masukkan di kolom deskripsi untuk linknya Dan ini yang Kevin pakai adalah Kirana Pradipa ya Atau mungkin juga kita kenalnya dengan Batu Moonstone Dan makna cahaya yang idah gelang ini adalah gelang yang dibuat dengan energi kebahagiaan Yang diciptakan untuk meningkatkan frekuensi spiritual Seperti cahaya yang memberikan sebuah ruang jiwa Dan juga bisa meningkatkan yang namanya intuisi kita ya sahabat kebahagiaan Karena Kevin itu selalu pakai Batu Moonstone ya Sebagai aksesoris juga dan juga sebagai doping energy Karena manfaatnya itu banyak ya Dan gelang ini sudah Kevin blessing ya sahabat kebahagiaan Bisa kalian dapatkan di Shopee Linknya ada di kolom deskripsi Oke kita langsung saja ya sahabat kebahagiaan Untuk tema kita hari ini tentang Kisah cinta orang ketiga yang akan segera terungkap Oke Kita akan cek bersama-sama Bagaimana pancaran energi cakra Atau warna aura Karena warna aura itu berpengaruh banget ya sahabat kebahagiaan Terhadap diri kita Lingkungan dan orang lain Kisah cinta orang ketiga Kita cek dulu Ini adalah energi kisah cinta orang ketiga Bisa masuk energi kamu Energi dia atau energi orang lain ya sahabat kebahagiaan Karena ini adalah bacaan general reading Jadi terkadang bisa resonate terkadang tidak sama sekali Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada Oke untuk energi pertama Kartunya yang keluar adalah The Hero Pen Kalau The Hero Pen disini muncul ya sahabat kebahagiaan Ada sesuatu hal yang terjadi antara hubungan kamu dengan dia Berkaitan dari sebuah komitmen Berkaitan dari sebuah janji Kalau misalkan Dia itu terlalu banyak janji Yang diucapkan oleh Kata-katanya Ini mungkin sahabat kebahagiaan Bisa rem sedikit ya Karena kayak pindah di energi cakra Terut cakranya dia Ada sesuatu hal yang bersinar Yang warnanya adalah Biru ya Biru muda disitu Dan sifatnya memang orang ini Memang secara tidak langsung ya Sahabat kebahagiaan mengatakan sesuatu Kepada diri sahabat kebahagiaan Entah janji atau apa Namun janjinya ini terkadang itu Tidak sesuai dengan kenyataan Ya hubungan kamu dengan dia Ya masih sama ya Sahabat kebahagiaan selalu bergelut Di dalam sebuah komitmen Terkadang bisa merasakan Sebuah keindahan cinta Terkadang tidak Tapi perlu diingat The hero pain ini Berkaitan juga Dari sesuatu hal yang Ranahnya adalah karma ya Sahabat kebahagiaan The hero pain Ini simbol dari spiritual ya Spiritual seseorang Kalau misalkan hubungan kalian ini Terlalu melempaui sebuah batas Maka karma apa yang akan didapatkan disini Karena cakranya itu ada di cakra Truth ya Truth chakra Karma yang akan kalian dapatkan Jika hubungannya terlalu berlebihan Ini berkaitan Dari Janji Yang tidak Ditepati Dan hubungannya yang kayak Milihat memang antara diri Sahabat kebahagiaan dengan dia itu Memang frekuensinya Memang lagi Bermasalah ya Terutama dari segi Komunikasi Kalau misalkan lagi bermasalah dengan komunikasi Lebih baik sahabat kebahagiaan Hindari tentang janji-janji yang berlebihan ya Kalau misalkan janjinya dia terlalu berlebihan atau apa Ini mungkin bisa membuat diri sahabat kebahagiaan ini agak kecewa ya Terutama sama dia Jangan terlalu banyak janji Lebih baik kalian pertahankan dulu dari segi komunikasi Komunikasinya bagaimana Karena kita tahu ya yang namanya cinta adalah hak untuk semua manusia Manusia punya hak untuk mencintai ataupun juga dicintai Namun kalian juga bisa tahu tempatnya Apakah cinta kamu ini tepat sasaran atau tidak Ya kita tidak bisa menyelahi ya Secara energi disini Kevin adalah netral Tidak akan pernah menyelahi Walaupun hubungan kamu sebagai cinta orang ketiga Cinta segitiga trapezium ataupun apa Kevin disini tidak akan membela kalian semua Karena sifatnya adalah netral Jadi hal-hal yang berkaitan dari hubungan kamu Antara kamu dengan dia Jadi hati-hati dengan perkataan Perkataan yang berlebihan Janji yang berlebihan Ini ternyata bisa mengundang karma ya Terutama karma buruk ya Sahabat kebahagiaan Karena kartunya adalah The Hero Pen ya Sahabat kebahagiaan Nah Hero Pen sendiri ini Berkaitan dari hubungan kamu dengan dia Ini ternyata memang masih Biasa-biasa saja ya Masih berada di budaya-budaya Seperti yang kemarin-kemarin Tidak ada sebuah peningkatan Ya peningkatannya mungkin yang kalian nanti-nantikan Itu adalah sebuah komitmen dan juga kejelasan Kalau hubungan cinta sebagai orang ketiga Itu kejelasannya memang sangat ngambang banget ya Ngambang banget disini Hanya banyak di kata-kata Namun untuk action-nya Untuk action-nya sepertinya Kayak Pinhead untuk action-nya ini Hanya sekitar 32% ya Kalau berkaitan dari action Oke Selanjutnya ada energi apa lagi Kita bertemu di kartu King of Pentacles Oke King of Pentacles itu Sebenarnya sahabat kebahagiaan Kayak ngerasa bahwa Ya aku sebenarnya itu udah nyaman banget ya Udah nyaman banget sama dia Karena terkadang dia ini bisa memberikan Sebuah sesuatu hal yang aku butuhkan selama ini Ya mungkin sahabat kebahagiaan membandingkan antara diri kamu dengan pasangan kamu Atau dia membandingkan dirinya dia dengan pasangannya dia Tapi ketemu Sekalian ketemu satu sama lain Ini sebenarnya ngerasa bahwa Aku mau butuhkan kamu disini sih Posisinya Posisinya aku butuh banget kamu disini Dan hubungan ini memang Kalau misalnya sahabat kebahagiaan Bandingkan ya Sebenarnya kamu nyaman Kamu nyaman sama dia Kamu bisa Istilahnya adalah Mengekspresikan segala bentuk perasaan kamu sama dia Dan terkadang dia juga dengerin kamu Namun perlu diingat ya Sahabat kebahagiaan kartunya disini adalah Kartu King of Pentacles Ini Berbahaya juga Ada yang dimanfaatkan Ada yang memanfaatkan Terutama dari ranah materi Entah itu sahabat kebahagiaan yang dimanfaatkan oleh dia Atau dia yang dimanfaatkan oleh sahabat kebahagiaan Atau sahabat kebahagiaan memanfaatkan dia Ini materi-materi ini harus bisa dijaga ya Sahabat kebahagiaan Karena kayak pindah Beberapa hal yang berkaitan dari Masalah-masalah transaksi keuangan ini Mungkin akan menjadi sebuah perdebatan Antara diri kamu dengan dia Miskomunikasi Jangan terlalu banyak transaksi uang Terutama dalam waktu dekat ini ya Sahabat kebahagiaan Karena Energy Kartu King of Pentacles disini Ada sesuatu hal yang sifatnya materi Terutama transaksi ini Akan menjadi sebuah permasalahan ya Dan pertikaian-pertikaian masalah kecil ini Datangnya memang dari uang Dari siapa yang paling banyak memberi Siapa yang paling banyak menerima disitu Ya kalian harus bisa menjaga ini semua ya Terutama masalah-masalah transaksi disini Oke Selanjutnya ada energy apa lagi Ada kartu 2 of Cap ya Oke Meskipun itu ya sahabat kebahagiaan Yang Gaby lihat ya Antara hubungan kamu dengan dia 2 of Cap ini Berkaitan dari segi koneksi ya Koneksi cinta kamu dengan dia itu bagaimana Ya dia masih merasakan sebuah kenyamanan ya Terutama kenyamanan dari bercinta Antara kamu dengan dia Memang secara telepati ini Ada yang sudah terhubung secara sepenuhnya Ataupun juga ada yang mencoba Untuk bisa terhubung secara telepati bersama dia Ya selagi kalian masih ada sebuah komitmen Tentunya telepati kalian itu akan semakin erat ya Sahabat kebahagiaan Tapi perlu diingat Hubungan semacam ini adalah hubungan yang berbahaya Karena masalah kalian itu ada di komitmen ya Sahabat kebahagiaan Dan Kepin lihat untuk cakra paling terkuat Dari cakra 2 of Cap Dari kartu 2 of Cap Ini ada di cakra Atau Ajna Kita mengenalnya adalah Ajna Yaitu mata ketiga kita Dan sifat-sifatnya adalah Sahabat kebahagiaan ini harus bisa menjadi sebuah pusat komando ya Ini ada cakra Ajna disini Artinya sahabat kebahagiaan ini harus bisa menjadi pusat komando Di dalam hubungan ini Ya kalau misalnya sahabat kebahagiaan tidak bisa menguasai cinta Artinya kamu akan diperbudak Atau kamu akan diperalat oleh diri dia Lebih baik kamu yang mengendalikan cinta disini Kalau misalnya kamu tidak bisa mengendalikan cinta disini Ini justru sahabat kebahagiaan mungkin akan dimanfaatkan dari masalah materi Karena kita ketemu ya King of Pentacle Kalian sudah hafal ya Kartu Pentacle itu berhubungan dengan materi atau uang Dan kartunya adalah King Raja-raja uang disitu Jadi sahabat kebahagiaan harus bisa menjadi pusat komando kamu Jangan sampai dikuasai atau diperalat dari segi materi Karena ini bisa membuat kamu tuh semakin rugi Tapi kalau dari segi perasaan cinta antara diri kamu dengan dia Ini sebenarnya sama-sama memiliki kekuatan cinta ya Kamu memiliki kekuatan cinta terhadap diri dia Dia memiliki kekuatan cinta sama diri kamu Dan kalau misalkan hubungan kalian ini Kurang lebih sekitar 2 tahun ini Tidak ada sebuah komitmen Ini bisa memungkinkan hubungan kamu bersama dia Akan ngerasain momen kebosanan Selama 2 tahun ini Kalau kalian tidak menemukan sebuah komitmen ya Atau mungkin juga 2 tahun terakhir ini sama dia Kamu tidak menemukan sebuah komitmen Hubungan kamu ini bisa mengalami sebuah kebosanan Oke selanjutnya Wah itu kan bener kan Ansiety Ini salah satu kartu yang membuat Seseorang nih dalam ngejalin sebuah hubungan ini Terkadang memikirkan sesuatu hal yang sifatnya adalah ketakutan Takut kehilangan dia Ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh kayak tertekan banget Tentang hubungan ini sama dia Membuat kamu tuh ngerasa khawatir sama dia Nah kekhawatiran-kekhawatiran diri sahabat kebahagiaan ini akan terungkap ya Perlahan-lahan Apa sih yang terungkap disini? Bahwa mungkin kamu kurang mendapatkan sebuah perhatian khusus dari diri dia ya Karena untuk energi pergerakannya dia Ini mungkin akan sedikit ya Akan sedikit membuat kamu itu ngerasa cemas Karena dia sibuk dengan urusannya dia Dan terkadang Dia itu kurang bisa memperhatikan diri sahabat kebahagiaan Ini harus bisa Diantisipasi nih sahabat kebahagiaan Harus bisa waspada ya Karena akan mempengaruhi kondisi mental kamu Kondisi emosional kamu disitu Kalau misalnya sahabat kebahagiaan terlalu negative thinking tentang dirinya dia Hubungannya itu akan bosan Dan bisa rawan Sahabat kebahagiaan ini memilih mundur dengan sendirinya Oke Sembilan pedang Energinya disitu ada Mars juga ya Sahabat kebahagiaan ini Marsnya ini justru melemah ya Yang seharusnya Mars ini adalah Sifatnya adalah sahabat kebahagiaan berani ya Untuk mengungkapkan kata cinta Apa yang kamu rasakan atau apa Tapi justru melemah Dilemahkan oleh apa Dilemahkan oleh pikiran-pikiran yang mengganjal Terutama dari ketakutan diri sahabat kebahagiaan Takut kehilangan dia Atau mungkin juga Kecurigian Kecurigian lain yang sahabat kebahagiaan rasakan Apakah dia Ngejelin hubungan lain selain aku Pasangan sahnya Apakah ada orang lain lagi disana Nah ketakutan-ketakuan ini Akan membuat mental sahabat kebahagiaan ini Akan berada di kondisi bahwa Sahabat kebahagiaan itu Banyak sekali memunculkan Praduga dan juga prasangka Oke kita membahas tentang praduga dan prasangka Vibrasinya ada di mana sih Ya tentunya vibrasinya berada di level 4 sih ya Dan ini low banget loh sahabat kebahagiaan Ini energinya low banget Kalau misalkan Sahabat kebahagiaan tidak bisa mengontrol ini semua Nanti apa yang kalian rasakan Yang kalian rasakan bentuk emosionalnya adalah Menyesali ya Menyesali tentang kenapa sih aku kenal dia Kenapa sih dia hadir di dalam kehidupan aku disini Padahal aku itu Yang aku inginkan adalah Nyaman, ketenangan, kebahagiaan Tapi Kenapa yang aku dapatkan itu seperti ini ya Padahal aku udah semakin cinta sama dia Tapi dia Seperti ini Seperti ini aja Apa sih yang akan terungkap disini Yang terungkap itu adalah Sisi Egonya dia Dan dia itu Ada hal-hal yang berkaitan dari Dalam waktu dekat ini Dia Sedikit cuek sama diri sahabat kebahagiaan Dan perasaan cuek ini Atau dirinya dia yang menunjukkan sisi cuek ini Sebenarnya hubungannya itu Ngerasa bahwa bosan ya Kenapa bosan? Karena gak ada komitmen Karena gak ada sebuah kejelasan Hubungan kalian hanya seperti Ngalir ngikutin arus aja Kalau hubungannya cuma ngalir ngikutin arus aja Ya kalian tidak tahu Ini aku tujuannya mau ngapain 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 disini Oke Dan kita lihat untuk energi putaran cakranya disini Ini cakranya ada di sakral cakra ya Fam Oke Sakral cakra Letaknya memang ada di Perut ya Di atas Di bawah Sorry Di bawah Pusar ya Sahabat kebahagiaan Yang berkaitan dari sakral cakra disini Ini Diri sahabat kebahagiaan Mungkin Sedikit merasakan sebuah Manis di dalam sebuah perasaan cinta Bisa kalian lihatnya simbolnya Ada seseorang yang menangis disini Rasa manis dalam cintanya ini Kayak ngerasa pait loh Sahabat kebahagiaan Yang harusnya sahabat kebahagiaan mengharapkan bahwa hubungan aku sama dia tuh Harusnya berbuah dengan manis Tapi Yang terungkapkan adalah Kalian tuh sahabat kebahagiaan kayak ngerasa pait banget Pait banget di dalam Ngejalanin hubungan ini semua Jadi Sahabat kebahagiaan harus bisa mengontrol emosi kamu Emosional kamu Jangan sampai ini banyak buat pikiran Karena pikiran yang datang ini Justru yang masuk adalah Praduga dan prasangka Oke Lalu untuk energi kartu selanjutnya Yang terungkap Oke kita ada Kartu The World ya Sahabat kebahagiaan The World ini adalah kartu terakhir Dari kartu Mayor Arkana ya Sahabat kebahagiaan Dan Cakra yang paling kuat disini Kevin Lihat ada di Root Cakra ya Root Cakra ini Ada di Cakra dasar ya Sahabat kebahagiaan Muladara Oke Hubungan kamu dengan dia ini Sebenarnya membutuhkan sebuah Support ya Membutuhkan sebuah support Utama Bagaimana dia ini Bisa Mestabilkan Emosional kamu Bagaimana dia ini Harus bisa membalancingkan Diri kamu Kalau misalkan dia tidak bisa Memberikan ini semua Hubungannya tidak balance Ini membuat sahabat kebahagiaan Kayak ngerasa tertekan Banyak sekali tertekan Disini Yang akan terungkap adalah Ya Dia seperti Membuat hubungannya Ini sama sahabat kebahagiaan Itu Kayak ngerasa bahwa Ya kita berakhir aja disini Tapi ragu Pengen ngakhiri Tapi ragu Root ini kan adalah sebuah kisah ya Dimana kisahnya itu Memang Akan berada di Ujung Kisah Namun Masih memikirkan bahwa Kalau misalkan kita pisah Nanti kita tidak bisa akrab lagi Kita tidak bisa tegur sapa lagi Jadi Keputusannya itu masih ragu Kenapa bisa ragu seperti ini Balik lagi ke dalam hubungan yang Dirasa kayak membosankan disitu Yang kayaknya Untuk Energy Cartoon The World disini Berkaitan dari Root Chakra Memang kalau misalkan Support kalian ini Tidak dijaga Rawan goya Rawan goya Dan ujung-ujungnya Apa sahabat kebahagiaan Ujung-ujungnya kalian akan balik lagi Balik lagi ke komitmen Internal kalian Balik lagi ke internal kalian disitu Tapi ketika kalian Balik lagi ke internal kalian Kalian kayak ngerasa kangen Kayak ngerasa kangen Pengen ketemu Pengen banget Ngerasa bahwa Komunikasi kita itu Harus lebih intim lagi Tapi nyatanya apa Nyatanya untuk akses Berkomunikasi dengan dia Itu kayak berat banget Kayak berat banget Ada sesuatu hal yang membuat kalian itu Sering terjadi Miskomunikasi ya Oke Lalu kita akan cek lagi Yang akan terungkap Terungkap Wah Yang akan terungkap ini Sudah masuk ke dalam kemelekatan ya Sahabat kebahagiaan Sayang Wani Hubungan kamu dengan dia Ini sudah masuk ke dalam Kemelekatan ya Kalau kemelekatan Vibrasinya ini low loh Vibrasinya ada di level force Dan banyak banget keinginan Keinginan dari dia sama kamu Terkadang menuntut sesuatu Sama diri Sahabat kebahagiaan Tapi Yang dituntut itu gak bisa Gak bisa Karena janji-janjinya itu Terlalu banyak Atau janjinya itu Tidak bisa Terealisasikan Sehingga Sahabat kebahagiaan itu Kayak ngerasa terikat Terus sama dia Kalian bisa lihat nih Simbolnya ada orang yang terikat Disini Sebuah kemelekatan Dan Cakranya yang kalian lihat disini Ada solar plexus ya Solar plexus cakra Untuk Energinya memang Yang berkilau Tidak selalu indah Yang berkilau Ini terkadang Bisa menjebak Ya dia memang Di hubungan awal Sama sahabat kebahagiaan Itu memang Menjanjikan banyak hal Menjanjikan banyak hal Kayak dia bilang Sayang sama kamu Aku gak mau Ninggalin kamu disitu Dan ini yang membuat Kamu tuh stuck loh Stuck sama dia Kayak Menyayangkan banget loh Kalau misalkan aku Mengakhiri sama dia Itu kayaknya Kok sayang banget ya Padahal Masih ada harapan nih Buat aku bahagia dengan dia Tapi harapannya itu Kayak ngambang gitu loh Sahabat kebahagiaan Dan akhirnya Hubungan sahabat kebahagiaan itu Jatuhnya itu Sudah masuk ke dalam Kemelekatannya Dan solar plexus Ini adalah sebab Pengendali ya Kalau misalkan sahabat kebahagiaan Tidak bisa mengendalikan ini semua Ternyata kamu justru Yang akan dikendalikan oleh diri dia Kamu akan dikendalikan oleh diri dia Tapi jangan sampai ya Sahabat kebahagiaan dikendalikan Oleh cinta semacam ini Dan balik lagi ke energinya yang atas Bahwa Sahabat kebahagiaan itu Harus bisa mengontrol ini semua Kamu harus bisa menjadi pengendali cinta Kalau misalnya kamu tidak bisa menjadi pengendali cinta Ujung-ujungnya Sahabat kebahagiaan ini Ada masalah-masalah hal yang berkaitan dari miskomunikasi Masalah transaksi uang dengan dia Boleh sih baik Boleh sih perhatian Tapi perhatian kamu harus bisa Dikontrol ya Sahabat kebahagiaan Kalau tidak bisa dikontrol disini Kemelekatan ini akan hadir ya Dan untuk energi kartunya disini Ini mengatakan bahwa ada isolasi disini Bahwa hubungan kamu itu Mungkin akan sedikit Ada jeda ya Ada sedikit jeda disitu Jeda yang cukup lama Kurang lebih sekitar 8 hari Ini Sahabat kebahagiaan itu Komunikasinya Tidak stabil sama dia Satu minggu berarti ya Satu minggu Satu minggu ini Komunikasinya Tidak bagus Sama dia Karena Rawan banget ini Hubungannya itu miskomunikasi Komunikasi Miskomunikasi Masalahnya itu sepele banget loh sebenarnya Masalahnya itu sepele banget Tapi karena Kalian itu Terlalu banyak Praduga dan prasanga Dan akhirnya ini Hubungannya itu selama Satu minggu Ini rawan banget Terisolasi Atau diem-dieman Tapi gak diblokir sih Tuh kan Gak diblokir Hubungan kamu gak diblokir sama dia Dia masih save nomor kamu Kalau misalnya ada yang diblokir Apa nomor ku dihapus sama dia Jawabannya enggak sih Jawabannya enggak Karena ada ego yang gede banget ya Dan yang ngepilihat untuk Energi dari kartu The emperor ini ya Sahabat kebagian Emperor ini kan Letaknya ada di root chakra ya Ada di root chakra Dia itu Masih mau sama kamu Masih mau sama kamu Tapi kamu harus ngikutin Apa kemauanku Kamu harus ngikutin Apapun yang aku perintahkan disini Ya Masing-masing antara diri kamu dengan dia Ini kayak Merebut kekuasaan mana Yang bisa mengendalikan cinta Mana yang bisa dikendalikan Ya selama ini Sahabat kebagian gak mau dong Dikendalikan terus sama dia Ada kalahnya Sahabat kebagian juga Harus bisa mengendalikan dia Jangan sampai dia itu Istilahnya adalah Seenaknya sendiri Karena egonya disini tuh Lagi gede banget Dan ini rawan banget Hubungan kamu sama dia itu Ada masalah-masalah Yang berkaitan dari Miskomunikasi Jangan mudah terlalu percaya Atau terlalu percaya Sama janji-janjinya dia ya Karena kayak pindah disini Sahabat kebagian tuh Butuh actionnya dia Kalau dia itu Hanya banyak ngomong Gak ada actionnya Ya lebih baik Jangan terlalu banyak Berharap ya Hubungan ini memang Harus ada sebuah action Kalau gak ada sebuah action Terjebak Terjebak dengan janji palsu Oke Lima pentacle Lima pentacle ini Sebenernya adalah Sebuah kemunduran ya Sahabat kebagian Dan ini ada Kartu king of pentacle Lalu energy selanjutnya Adalah lima pentacle Masalah transaksi uang Bisa kamu yang rugi Atau dia itu Istilahnya kayak Mau pinjem duit sama kamu Atau apa Minta duit sama kamu Stop dulu loh Sahabat kebagian Ini bener-bener Di stop dulu Sampai nanti Kurang lebih Sampai dengan tanggal 22 Desember nih 22 Desember Sahabat kebagian Mungkin Bisa ngelanjutin Transaksi keuangan sama dia Karena Untuk periodenya kita Saat ini Ini kan Bulannya Scorpio Masih berada di bulannya Scorpio Menuju ke bulannya Sagittarius Sahabat kebagian Itu harus berhati-hati Dengan masalah-masalah Yang sifatnya adalah Transaksi uang Kalian harus jeli banget Di sini Karena ini bisa membuat Sahabat kebagian Itu Dirugikan oleh uang Sama dia Atau mungkin juga Kebalik Bisa ketuker nih Sahabat kebagian Oke Uang lagi Uang lagi Di sini Sebenernya duitnya itu Buat apa sih Kalau misalkan Sahabat kebagian Terlalu royal sama dia Duitnya itu Memang dipakai dia Sama dipakai keluarganya dia Ingat loh Kamu bukan sumber uang Untuk dia loh Kamu bukan sumber uangnya dia Kamu bukan bank Untuk diri dia Statusnya kamu Sama dia adalah Cinta orang ketiga Cinta orang ketiga Jangan terlalu banyak Transaksi uang Di sini Karena yang kepingkat Sampai dengan Tanggal 21 Desember Ini ada Miss Tentang transaksi keuangan Lalu yang berkaitan Dari dia Membilangnya tuh Mau ada acara Di rumah Acara-acara Keluarga Atau apa Pekerjaan atau apa Lagi perjalanan Apa di situ Ini sebenarnya Yang kepingkat tuh Dia gak kemana-mana sih Sahabat kebagian Kalau misalnya ada yang ngomong Ada yang ngomong gini Dia ngomong nih Sama-sama kebagian Aku besok nih Tanggal sekian Mau jalan nih Sama keluarga aku Kesini Kesini Jadi memang jalan Tapi ada sesuatu hal Yang ditutupin di sini Yang ditutupin Ini Sahabat kebagian Sudah mengendalikan diri Tapi kalau dilihat Apakah ada orang lain lagi Selain aku Pasangan sahnya atau gak Jawabannya Di sini Belum ada Belum ada Orang lain lagi Yang masuk ke dalam Kehidupannya dia Karena yang kepingkat ini Fokusnya itu cuma Dua orang Pasangan sahnya dia Sama diri Sahabat kebagian Namun masalah kalian ini Terlalu banyak Janji-janji Yang awalnya dia berjanji Terus akhirnya janjinya itu Menjadi Kebohongan Dan kebohongannya itu Ditutupi lagi Dengan kebohongan-kebohongan lain Yang membuat hubungannya itu Kayak Gak stabil Oke Selanjutnya Ada energy Apa lagi Wow Kita bertemu di kartu Tujuh tongkat ya Sahabat kebagian Tujuh tongkat Apapun yang terjadi Antara kamu sama dia Ini dia kayak Masih mau mempertahankan Masih mau mempertahankan Hubungan ini Kalau misalnya Kondisi kamu ya Sahabat kebagian sama dia Kondisinya itu Lagi gak bagus Lagi go ya Lagi apa Dia masih tetap kekasih Ngejaga hubungan ini Walaupun masalah kalian itu Banyak banget sama dia Dia pengen mempertahankan Kalau dikatakan Apakah dia masih cinta sama aku Jawabannya masih Dia masih cinta Dan dia Pengen mempertahankan hubungan ini Karena dia masih butuh kamu Oke Dan disini ada harapan ya Ada harapan bahwa Walaupun hubungan kamu disini itu Kayak Terjadi banyak miskomunikasi Tapi ada sebuah harapan bahwa Kalian berdua ini Akan kembali lagi menjadi Kedamaian Hubungan yang damai Hubungan yang damai Namun Banyak syaratnya disini Syaratnya itu banyak Salah satu syarat yang Kep in heart disini Memang Sahabat kebagian ini harus Jauh lebih bisa bersabar ya Kamu harus bisa Jauh lebih bisa bersabar disini Bahwa posisi kamu itu Sebenarnya apa Dan gak bisa menuntut Hak cinta kamu disini Kalau terlalu banyak Menuntut hak cinta Kamu disini Ini Banyak sekali Miskomunikasi Oke Wah Walaupun dia pengen Mempertahankan kamu disini Tapi hati kamu Berontak nih Saat kebagian Berontak semacam Seperti ini Sebenarnya sih Yang kayak pindah sih Manusiawi Wajar-wajar saja Karena Hubungan kalian itu Tidak mendapatkan Sebuah titik kejelasan Jadi Sahabat kebagian Menuntut apapun disini Ngedapet Ya Kalau misalkan Kamu masih cinta sama dia Dia masih cinta sama kamu Dan dia masih mempertahankan Kamu disini Yaudah kalian ngalir aja Ngalir aja hubungannya sama dia Gak usah terlalu banyak berharap deh Karena harapan kamu Sama dia itu Yang kayak pindah itu Balik lagi disini The word Buntu Resiko terbesar Kisah cinta orang ketiga Di tahun 2022 ini Resikonya adalah Rumit banget Hubungannya itu Rumit Hubungannya gak jelas Selingkuh diselingkuhin lagi Dan nanti memang Titik temunya adalah Masing-masing dari diri Sahabat kebagian ini Ada yang memilih Untuk melepaskan Kemelekatan ini sama dia Ada yang memilih mundur Ada yang memilih bertahan Namun Bertahan itu Kepaksa banget loh Kepaksa banget Gak ada Istilahnya adalah kayak Ya Kita akan bahagia Bareng-bareng lagi disini Dan kita akan Memulai kisah kita disini Untuk Mendapatkan Tujuan Namun Namun tujuannya Yang ditemukan adalah Buntu Kosong Nanti akhirnya apa Bosan Hubungannya itu Membosankan disitu Oke Lalu untuk Energi selanjutnya Wah Kevin baru Ngerasain ya Apakah ada orang lain lagi Atau enggak Ternyata Nanti akan muncul ya Sahabat kebagian Ini kita ketemu Di kartu king of one ya King of one itu adalah Kartu court card Kalau dikatakan Apakah nanti akan Nanda orang lain lagi Selain kamu Dan pasangan sahnya Jawabannya memang Akan datang ya Sahabat kebagian akan datang Gak tau ini datangnya Di akhir tahun Atau mungkin juga Di tahun depan Karena ini akan bisa Membuat hubungan cinta kamu Sama dia itu Gak ada lagi sih sih Percaya lagi Dan Emosional Sahabat kebagian ini Harus dijaga banget loh Kalau kamu gak dijaga banget Berantem terus Sama dia Banyak sekali tuntutan Dan hati-hati ya Sahabat kebagian Karena mungkin Salah satu di antara kalian Entah sahabat kebagian Yang Ngejalin hubungan cinta Bersegi lagi disini Atau dia Yang ngejalin cinta Bersegi lagi disini Karena kalian lihat Memang ada sebuah pergerakan Dari Orang lain Ini masuk Dan orang lainnya itu Bukan pasangan Resmi Kamu atau bukan Pasangan resminya dia Karena ini akan datang Akan ada yang datang Dan datangnya ini memang Ada perasaan cinta ya Ada perasaan cinta Ada perasaan cinta Lalu yang terungkap Selanjutnya Adalah Tuh kan bener kan Sembunyi-sembunyi Hubungannya Sahabat kebagian Piksi Jadi Bisa dipastikan ya Sahabat kebagian Ranah cinta Orang ketiga disini Ada kemungkinan Orang lain Akan masuk Jadi cintanya itu Selingkuh Yang diselingkuhin lagi Namun hubungannya Masih Bersembunyi-sembunyi Tapi Lama-kelamaan Ini akan Ketahuan Dan ini akan Membuat sahabat kebagian Itu penuh dengan Tuntutan Akhirnya hubungannya Bagaimana Akhirnya hubungannya Itu membosankan Dan dia itu terlalu banyak Janji dan memilih Untuk mempertahankan Kamu Tapi gak ada Actionnya Gak ada actionnya Actionnya Kurang Jadi mungkin Sahabat kebagian Harus bisa berhati-hati Karena ini ada Beberapa peringatan Untuk kalian Untuk bisa menjaga Emosional dan mental Kalian Kalau misalkan Emosionalnya Perasanya Gak bisa dijaga Ya Hubungan kalian Mungkin Gak akan lama Gak akan lama Dan sahabat kebagian Juga akan ngerti sendiri Bahwa Hubungan semacam ini Memang dipertahankan Sakit Gak dipertahankan Juga Kayak masih Ada sisi penasaran Sama dia Tapi balik lagi Hati-hati Karena Yang pertama Hero Pen ini Muncul bahwa Segala sesuatunya Itu ada Karmanya Dan terkait itu Semua ada Sodiak apa sahaja sih Yang hadir di dalam Pembacaan kita kali ini Yang pertama Kita bertemu Hero Pen Di Hero Pen ini Masuk ke energinya Taurus Lalu kita bertemu Di Energi Katu King of Pentacles Ini juga masih sama Untuk energinya Taurus Kayaknya Taurus di energi awal ini Lagi banyak muncul nih Kevin tandain aja ya Taurus ini muncul Lalu kita bertemu Di Energi Katu Two of Cap Ini masuk ke Energinya Cancer Lalu ada Gemini Hadir disini Dan The World Ini masuk ke Energinya Capricorn Hadir Lalu kita bertemu Juga dengan Gemini Ini Gemini nya Bisa masuk kamu Atau dia ya Sahabat Kebahagiaan Gemini ini muncul Muncul terus nih Sahabat Kebahagiaan Dan hati-hati Untuk Gemini Dan juga Taurus Ini Tapi tandain Gemini dan Taurus Ini berhati-hati Lalu kita bertemu Di Energi Emperor Emperor ini masuk Energinya Aries Dan Taurus kembali nih Nggak tahu kenapa Ini Taurus lagi bergelut Di hubungan semacam ini Lalu kita bertemu Virgo Di kartu 10 Pentacle Dan kita bertemu Di kartu 7 Tongkat 7 Tongkat Ini masuk ke Energinya Leo Lalu ada Aquarius Di The Star Selanjutnya Kita bertemu Di Energinya Leo lagi Oke Leo Untuk siapa saja Ini yang Zodiaknya Leo Ini juga harus Berhati-hati Dan selanjutnya Kita bertemu Di kartu King of One King of One ini Masuk ke Energinya Aries Lalu kita bertemu Di Ace of Cups Ini adalah Semua Zodiak Elemen Air Cancer Scorpio Pisces Hadir disini Dan juga ada Aquarius Yang hubungannya ini Mungkin Nggak ada kejelasan Akhirnya si Aquarius Memilih mundur sendiri Karena tidak mendapatkan Sebuah kedamaian Tapi Sebagai pengingat ya Zodiak yang rawan banget Hubungannya ini Akan muncul Orang lain lagi Taurus Gemini Leo Ketika Zodiak ini Harus bisa berhati-hati Dan untuk Zodiak-Zodiak lain Yang Kevin sebutkan Ini juga ada potensi Potensinya Kurang lebih sama Kemunculan Orang lain Yang akan masuk Kedalam Hubungan kalian Dan itu ada Energi cinta Atau ada Energi ketertarikan Oke Dan untuk Inisial lama Inisial lamanya Ada inisial lama apa ya Kita akan cek Bersama-sama Untuk inisial lama Oke Yang pertama Ada ruf R Ada ruf C Ada ruf D Untuk delta Ada ruf E Ada ruf K Ada ruf N Ada ruf L Ada ruf C Dan yang terakhir Di sini Ada ruf U Ini untuk Inisial lamanya Yang hadir Atau yang terbaca Untuk tema kita hari ini Bisa masuk Inisial lama kamu Atau inisial lama dia R J D E K N L C U Inisial lamanya Oke Mungkin seperti itu aja Untuk pembacaan kita kali ini Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel youtube Kepin dengan cara like Commenter dan juga subscribe channel youtube nya Untuk sahabat kebahagiaan yang pengen personal reading sama Kepin Boleh tinggal DM aja ke instagramnya di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kepin pandu untuk personal reading nya Dan untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin pengen pesan gelang sahabat kebahagiaan Kalian bisa langsung cek di Sopi Disitu ada stoknya Dan tinggal klik aja belanja Nanti Kepin akan kirim Karena ini adalah Buatan tangan Kepin sendiri ya Yang sudah di blessing Oke Mungkin seperti itu aja ya Terima kasih dan Sampai jumpa Bye bye Mata Imasyo Sub indo by broth3rmax